Liburan menjadi alasan megabintang Timnas Argentina, Lionel Messi tidak akan bermain melawan Timnas Indonesia pada FIFA Matchday pekan depan. Laporan menunjukkan, Messi punya alasan kenapa memilih liburan ketimbang tetap di skuad Argentina melakoni Tour Asia di FIFA Matchday melawan Timnas Indonesia. Jadwal Timnas Indonesia vs Argentina bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin, 19 Juni 2023, malam waktu Indonesia Barat. Kepastian Messi tidak datang ke Indonesia disampaikan jurnalis media Argentina TC Sports, Gaston Edul, dalam laporannya pada Selasa, 13 Juni 2023, malam waktu Indonesia Barat. Leo Messi akan menjadi starter melawan Australia, tetapi dia tidak akan pergi ke Indonesia. Dia tidak akan bermain pada pertandingan kedua, kata Gaston Edul. Lionel Messi yang juga kapten Timnas Argentina itu dikabarkan bakal menjalani liburan usai laga melawan Australia, sebelum memulai musim baru bersama tim Major League Soccer, MLS, Amerika Serikat yaitu Inter Miami. Pemain beralias La Pulga itu memang sudah memutuskan bergabung dengan Inter Miami setelah tidak memperpanjang kontraknya di Paris Saint-Germain, PSG. Melansir TC Sports, ada sejumlah alasan Messi butuh berlibur. La Pulga berpotensi menjalani debutnya di Inter Miami pada 21 Juli 2023 di Piala Liga, turnamen yang diikuti tim-tim Major League Soccer dan Liga Meksiko. Kapten tim nasional akan ambil bagian dalam pertandingan pertama melawan Socceroos, julukan Timnas Australia, dan kemudian akan meninggalkan Camp Argentina untuk berlibur, tulis laporan TC Sports. Laporan itu menyebut, Messi memang layak berlibur setelah menjalani musim padat penuh kritik di PSG. Memang layak setelah musim yang penuh gejolak di Paris Saint-Germain, yang merupakan musim terakhir petualangannya di Paris, lanjut TC Sports. Hal ini akan memungkinkan La Pulga, julukan Messi, untuk beristirahat dan mengisi ulang tenaganya sebelum bertandang ke Inter Miami, demikian laporan TC Sports. Adapun pertandingan Argentina versus Australia bakal berlangsung di Walker Stadium, Beijing, China, pada Kamis, 15 Juni 2023. Pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni, dikabarkan bakal menurunkan pemain-pemain Piala Dunia 2022 dalam laga tersebut. Menurut laporan Ula, pemain-pemain utama seperti Lionel Messi, Angel Di Maria, dan Rodrigo De Paul berpotensi tampil pada pertandingan melawan Australia. Argentina kemudian bakal menghadapi Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada Senin, 19 Juni 2023, malam waktu Indonesia Barat. La Albi Sileste, julukan Timnas Argentina, bakal melakukan rotasi ketika melawan Timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!